Dengan menggunakan VMOS Pro, pengguna dapat memiliki dua sistem operasi Android yang berbeda dalam satu perangkat. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk menginstall VMOS Pro di perangkat Android Anda. 1. Unduh file APK VMOS Pro dari sumber yang terpercaya seperti situs web resmi atau toko aplikasi pihak ketiga yang dapat dipercaya. 2. Setelah file APK diunduh, buka aplikasi File Manager di perangkat Android Anda dan temukan file APK yang telah diunduh. 3. Ketuk file APK VMOS Pro untuk memulai proses instalasi. Perangkat Android Anda mungkin akan meminta izin untuk menginstall aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Jika demikian, aktifkan opsi Announce Sources dalam pengaturan keamanan perangkat Anda. 4. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah selesai, Anda dapat menemukan ikon VMOS Pro di layar beranda atau dalam daftar aplikasi Anda. 5. Ketuk ikon VMOS Pro untuk memulai aplikasi. Pertama kali Anda menjalankannya, VMOS Pro akan meminta izin dan mengonfigurasi sistem virtual yang baru. Terus ikuti petunjuk yang muncul di layar untuk menyelesaikan proses ini. 6. Setelah konfigurasi selesai, VMOS Pro akan memulai sistem operasi Android virtual. Dalam sistem ini, Anda dapat menginstall, menjalankan, dan memuji aplikasi Android seperti biasa. 7. Untuk keluar dari sistem operasi virtual VMOS Pro, cukup tekan tombol mulai pada perangkat Android Anda untuk kembali ke sistem operasi asli Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda sekarang dapat menginstall dan menggunakan VMOS Pro di perangkat Android Anda. 8. Pastikan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh aplikasi untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik. 8. Pastikan untuk mengikuti petunjuk yang terbaik. Proses penginstallan ROM pada perangkat Android dapat berbeda-beda tergantung pada merek dan model perangkat Anda. Namun, berikut ini adalah langkah-langkah umum yang bisa Anda ikuti untuk menginstall ROM di perangkat Android Anda. 1. Catatan Sebelum melakukan instalasi ROM di perangkat Android, pastikan Anda telah mencadangkan semua data penting Anda dan baterai perangkat Anda cukup terisi. 1. Persiapkan ROM Unduh file ROM yang sesuai untuk perangkat Anda dari sumber yang terpercaya. Pastikan file ROM dalam bentuk yang bisa Anda flash, seperti file zip atau IMG. 2. Unlock bootloader Opsional Beberapa perangkat Android memerlukan bootloader yang tidak terkunci untuk menginstall ROM yang tidak resmi. Periksa panduan pabrikan atau forum komunitas untuk mengetahui langkah-langkah untuk membuka bootloader perangkat Anda. 3. Install Custom Recovery Custom recovery seperti TWRP Team Win Recovery Project diperlukan untuk menginstall ROM. Unduh file pemulihan custom TWRP yang sesuai untuk perangkat Anda dan ikuti petunjuk pemasangan yang disediakan oleh TWRP. 4. Put ke recovery mode, matikan perangkat Android Anda. Tekan dan tahan tombol kombinasi, biasanya tombol volume naik plus tombol daya untuk masuk ke mode pemulihan. 5. Lakukan pencadangan Di dalam recovery mode, pilih opsi untuk melakukan pencadangan dan tunggu hingga selesai. Ini akan membuat salinan semua data dan pengaturan perangkat Anda, Sehingga Anda dapat mengembalikan semua jika terjadi masalah. 6. Wipe Data Di dalam recovery mode, pilih opsi untuk melakukan wipe atau factory reset. Ini akan menghapus semua data pengguna, aplikasi, dan pengaturan dari perangkat Anda. Pastikan Anda telah mencadangkan data penting sebelumnya. 7. Install ROM Di dalam recovery mode, pilih opsi untuk install atau install zip. Temukan file ROM yang telah Anda unduh sebelumnya dan pilih untuk menginstallnya. Tunggu hingga proses instalasi selesai. 8. Reboot Setelah selesai menginstall ROM, pilih opsi untuk di reboot system. Perangkat Android Anda akan memulai dan boot ke dalam sistem operasi yang baru di ROM yang baru diinstall. Pastikan untuk mengikuti instruksi yang terperinci dan spesifik untuk perangkat Anda dari sumber yang terpercaya seperti forum komunitas atau situs web resmi. Selalu berhati-hati saat menginstall ROM khusus dan pastikan Anda memahami risiko dan konsekuensi yang terkait. VMOS Pro adalah aplikasi virtualisasi Android yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi Android secara virtual di perangkat Android mereka. VMOS Pro adalah aplikasi virtualisasi Android yang terpercaya. VMOS Pro adalah aplikasi virtualisasi Android yang terpercaya. VMOS Pro adalah aplikasi virtualisasi Android yang terpercaya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati